Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama saya Semoga hari ini anda selalu diberikan kesehatan Dan semoga juga apa yang anda perjuangkan dalam proses tutorial perawatan Tentang anda masih tetap patent memperjuangkan permasalahan burung sendetnya Semoga dengan konten ini anda bisa menemukan puncak dari permasalahan anda atau solusinya Nah disini saya akan membuat konten burung yang mungkin ini adalah sosok burung sendet yang bukan mudah hutan Tetapi burung ini hasil dari loloh cuma takutnya sembarang Takut ke alas sangkar Takut ke pemandian atau semprotan air Nah apa yang kalian pikirkan kalau anda mendapatkan burung tipe-tipe atau perilaku seperti ini Namun perlu anda ketahui untuk saudara kecomania seluruh nusantara Setiap permasalahan atau setiap problem Pastinya yang anda fokuskan anda yang masih tetap mempertahankan Mungkinkah sendet ini mempunyai sedikit keistimewaan atau kelebihan Misal contoh ya Kenapa saya masih tetap merawat burung sendet ini Karena memang kalau di bawah ya Sendet ini memang begini ya Perilakunya memang begini ya Ketika kita gantung ada sepeda motor dia muntang-manting Lihat pompa air misal contoh seperti ini nih ya Saya ambilin kalau nggak percaya saya ambilin nih 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 ya Ini Ngeliat ini aja Dia takutnya minta ampun Apakah perilaku seperti ini Bisa disembuhkan Itu Saya bertanya kepada anda Apakah anda masih tetap sayang kepada burung sendet kalian ya Kalaupun masalahnya seperti ini Yang penting burung sendet ini Kita memiliki tujuan Kebetulan Kalau sendet ini Kita adu ya Biasanya Biasanya Dia langsung naruh Nggak ngereken Pompa air Entah apa Dia pasti Ngerespon Nah Disini yang Perlu anda Garis bawahi Atau bagai rangkuman Maka Permasalahan itu Semuanya Butuh Kesabaran Butuh proses Ininya Kita tetap konsisten Misal contoh Saya Saking takutnya Saking takutnya Sama pompa air Sampai-sampai Saya nggak pernah Mandikan Padahal Kondisinya Tidak ada masalah Ada tangan Nah Faktor ngembung Disini Faktor seperti ini Untuk surah kecamannya Ini Namanya Faktor tekanan Jadi Kalau Misal Burung sendet ini Takut Jika Diginikan Dia seperti ini Dia bukan Ngembung karena Tidak kondisi Tetapi Dia tertekan Ini sifat dari Perlaku burung sendet Di saat tertekan Dia Tingkahnya Seperti ini Tingkah seperti ini Ngembung bukan Ngembung Nggak kondisi Tetapi Ngembungnya Ini Jaga-jaga Ini Ini nyerang Ingin nyerang Saya contoh ini Nah Nah Untuk surah kecamannya Surah Santara Ini Pembahasannya Atau materi Konten hari ini Saya ingin Membuktikan Bahwa Anda Tidak perlu Susah Untuk Melakoni Atau merawat Burung tipe-tipe Seperti ini Tujuan saya Burung sendet ini Untuk dilombakan Jadi Kalaupun tingkahnya Dibawa seperti ini Namun Daya tempurnya Itu luar biasa Misal Contoh Saya akan Berikan ya Satu sampelnya Nah Nah sini Nah sini Ya Op Misal contoh Dia montang-manting Di bawah Ini ada lawannya Kita coba Proses Gantung Di sini Gantungnya Di sini Ini Montang-manting Di bawah Tetapi setelah Kita gantung Di atas Lihat Lawannya Dia langsung Respon Atau langsung Bunyi Nah Burung yang Tidak Jenak Burung yang Giras Seperti ini Banyak Sekali Dicari Oleh Para Penikmat Atau Penghobi Lomba Khususnya Di Gantangan I группan Tidak So R Is Tidak montang-manting tapi mau narung terima kasih nah ini dia ya ketika burung cendet yang seperti ini ya kita tidak boleh bosan-bosan ya tetap kita perjuangkan tetap kita rawat yang penting kita dalam perihal cendet ini ada keistimewaan atau tujuan ya tujuan disitu mungkin dari materi yang lebih bagus dan daya tempurnya yang luar biasa ini yang patut kita garis bawahi sebagai rangkuman jadi prosesnya itu memang butuh sabar lah butuh sabar dan kita harus membedakan ini karakter seperti ini harus seperti itu ya sawatannya dan kita tidak boleh bosan-bosan intinya nah semoga kontennya bermanfaat dan mungkin adalah konten sampel milik Bang Ucup sendiri kalau anda nggak percaya tentang cendet giras takut sembarang ya takut sesuatu mungkin disinilah letaknya ya kita harus butuh-butuh ekstra sabar disini menghadapi buncendet semoga bermanfaat maju terus percendetan nusantara sukses selalu buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh